Halo bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya, Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul My Secret Billionaire. Film ini menceritakan pria kaya raya yang menyamar menjadi seseorang yang miskin. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Berawal di sebuah kantor yang terlihat ada seorang pria tampan yang bernama Fero Olivetti. Yang didampingi rekan kerjanya atau asistennya yang bernama Lauren. Yang pada saat itu sedang membicarakan soal bisnis saham. Yang dimana Fero tampaknya kesal yang mengharuskan ia membeli saham lagi. Adegan berpindah ke kolam berenang. Dimana disana ada Fero bersama banyak wanita-wanita cantik. Lalu kemudian ia bertemu teman lamanya disana. Dan ketika sedang asik mengobrol bersama teman-temannya, ibu dari Fero Olivetti menelpon dan mengabarkan bahwa ayahnya sedang sakit parah. Fero pun disuruh ibunya untuk segera pulang menemui ayahnya di Italia. Di saat menuju ke Italia, diperlihatkan Fero yang sedang mengenang dengan ayahnya di masa lalu. Karena bagi Fero, ayahnya adalah seorang yang spesial. Karena ayahnya selalu mengajarkannya tetap rendah hati, punya rasa hormat, dan saling memaafkan walaupun dia kaya raya. Akhirnya Fero sampai di ruangannya yang berada di Roma, Italia. Ia bertemu dengan ibunya disini. Ibunya mengatakan kalau ayahnya hidup tinggal beberapa hitungan jam. Fero pun langsung menemui ayahnya yang sedang tertunduk sakit dengan berlinang air mata. Lalu ayahnya mempunyai permintaan kepada Fero untuk pergi jauh selama satu bulan tanpa uang, tanpa menggunakan nama besarnya. Disini Fero pun bingung dan bertanya. Nyakunaon Aisyah, ayah. Kenapa begitu? Ayahnya pun menjawab, jangan banyak bertanya. Dan berjanjilah kamu akan melakukan hal tersebut tidak kurang dari satu bulan. Fero pun sempat mengelak yang kemudian ayahnya terus memaksa. Hingga akhirnya Fero pun menyetujuinya. Di kemudian hari setelah kematian ayahnya, ia akan menepati janjinya. Dan ia bertemu dengan Lauren. Disini Fero mengatakan harus pergi dalam waktu 30 hari. Kemudian ia bertukar sim dengan supirnya lalu pergi menaiki pesawat. Di dalam pesawat terlihat seorang bos yang rese yang bernama Tuan Kurtis. Ia meminta pelayanan di sana berkali-kali. Tapi pelayanan tersebut selalu ia tolak. Sampai pramugari tersebut pun marah kepadanya. Setibanya di sana, Fero yang sedang berjalan, ia tak sengaja melihat ada lohongan pekerjaan. Ia pun langsung menanyakan kepada pemilik toko itu. Bolehkah saya melamar pekerjaan ini? Sayangnya kata pemilik toko tersebut, ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Kemudian Fero pun pergi ke sebuah bar dan memesan air putih. Lalu di samping Fero ada dua wanita yang mengajak berkenalan. Kedua wanita itu bernama Laura dan Pita Benjer. Di sini Fero berbincang dengan Laura terlebih dahulu. Kemudian berkenalan dengan Pita Benjer. Pita Benjer. Fero pun menyapa dan memperkenalkan dirinya dengan identitas lain, yaitu Cloud. Cloud Reno. Di sini Fero meminta bantuan kepada Pita untuk mencarikan kamar tidur karena ia tidak membawa uang sama sekali. Pita pun langsung membawanya ke kamar tidur. Ketika di kamarnya, terlihat teman Pita bernama Diana yang sedang tidur. Di kamar, Pita lalu mengajak Indohoy kepada Fero. Akan tetapi sayangnya Fero menolak tawarannya tersebut dengan alasan ia humu. Akhirnya Pita pun kesal lalu tidur. Fero pun berusaha tidur di samping Pita yang ngorok dengan suara yang sangat keras. Hingga membuat Fero susah untuk tidur. Fero akhirnya pindah ke ruangan tengah dan mendekati Diana. Di sana Diana terbangun dan kaget ada laki-laki yang tidak ia kenal di ruangannya. Fero pun menjelaskan bahwa ia temannya Pita. Karena ia tidak bisa tidur di dekat Pita. Diana lalu membangunkan Pita untuk segera mengusirnya. Setelah diusir, Fero pun pergi ke jalan raya. Di saat sedang berjalan, ia bertemu dua orang yang tak dikenal. Kemudian kedua orang tersebut merampok Fero. Hebatnya di sini Fero mampu berhasil memukul kedua orang jahat tersebut. Lalu lari pergi ke rumah susun. Ketika bersembunyi di rumah susun, Fero tak sengaja mengintip jendela rumah warga yang sedang indehoy. Sondak warga tersebut pun langsung kaget dan menelpon polisi bahwa ada orang asing yang berada di atas rumahnya. Akhirnya polisi pun sudah menunggu Fero untuk ditangkap. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa hari di penjara, ia diberi kabar bahwa kedua orang perampok itu telah ditangkap. Dan dia dibebaskan karena tidak bersalah. Lalu Fero pun berlalu lalang lagi di jalanan. Dan untuk tidur pun ia di kursi taman. Setelah ia beristirahat, ia pergi mencari makanan. Lalu ia membeli hotdog. Setelah membeli hotdog, ia berjalan dan tak sengaja ia tertabrak mobil yang sedang mundur. Sopir pun langsung meminta maaf dan mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil mereka berkenalan. Yang dimana nama sopir tersebut adalah Adam. Adam pun bertanya kepada Fero apa yang dilakukannya. Fero pun menjawab, ia sedang mencari pekerjaan. Kebetulan pelanggan Adam sedang membutuhkan sopir. Ia pun langsung menawari Fero untuk pekerjaan tersebut. Rezeki tak kemana. Dan Fero pun langsung menyetujuinya. Dari kejadian tersebut, Fero pun diantar oleh Adam ke kediaman pelanggannya. Setibanya di rumah pelanggan Adam, yang ternyata pelanggan Adam itu adalah Tuan Kurtis. Yaitu orang yang di pesawat membuat pramugari marah. Lalu Fero pun menemui Tuan Kurtis dan membicarakan kontraknya. Sesaat sedang berbincang, anak Tuan Kurtis yang bernama Nancy datang. Nancy meminta uang kepada ayahnya untuk dipakai pesta. Lalu ia diberikan 500 dolar. Istrinya Tuan Kurtis lalu meminta Fero untuk menjadi bartender di malam ini. Fero pun langsung menyetujuinya. Di malam harinya, ia menjadi bartender. Saat sedang bekerja, Nancy mendatanginya lalu memarahi Fero karena tempatnya kotor. Dan disuruh untuk segera membersihkannya. Ketika ia sedang mencuci piring sambil menonton acara berita di TV, ia didatangi Nyonya Kurtis. Nyonya Kurtis yang tak tahan melihat Fero, akhirnya menggoda Fero dengan berkata bahwa ia menyukai gerakannya yang berputar-putar. Ketika Fero sedang digoda, tersengaja Fero pun melihat berita bahwa perusahaannya telah memenangkan pertaruhan dalam pengambilan industri. Setelah itu, Fero menelpon Lauren dan akan memberikan bonus sebesar 5.000 dolar kepada karyawan-karyawannya atas keberhasilan perusahaan. Sesampainya tiba di kamar, ternyata Nyonya Kurtis sudah ada di dalam kamar tersebut dan membuat Fero sangat kaget. Kemudian ketika berbincang, ada suara ketukan pintu dari luar. Sontak Nyonya Kurtis langsung berusaha bersembunyi. Yang ternyata yang mengetuk pintu di kamarnya adalah Nancy. Di sini Nancy kegat telan dan mengajak Fero untuk indehoy. Ketika mereka berbincang, pintu pun ada yang mengetuk kembali. Nancy pun langsung disuruh bersembunyi di WC. Dan ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Tuan Kurtis. Di sini Tuan Kurtis pun masuk dan ingin berbicara dengan Fero. Fero berusaha menolaknya, akan tetapi Tuan Kurtis terus memaksanya. Yang anehnya, ternyata Tuan Kurtis juga mengajak indehoy. Jadi satu keluarga mengajak Fero indehoy semua. Yang ternyata Tuan Kurtis sendiri adalah seorang gay. Di sini Fero menolak tawaran tersebut dengan mengatakan ia mempunyai penyakit menular. Sontak Tuan Kurtis langsung keluar dari kamarnya. Setelah itu Nancy pun keluar dari WC. Lalu ia pun mengajak Fero untuk indehoy. Fero pun menolaknya lagi dan menyuruhnya segera tidur. Dan sekarang tersisa hanya nyonyak Kurtis dan Fero. Kesokan harinya, Tuan Kurtis diantar oleh Fero ke kantor. Dan ia pun membawakan barang-barangnya masuk ke dalam kantor. Di dalam kantor, Fero bertemu dengan Diana yang pernah ia temui sebelumnya. Fero pun mengajak mengobrol, tapi Diana tidak meresponnya. Dan hanya fokus ke pekerjaannya. Esok hari pun tiba. Saat di kantor, Diana yang mau ke tempat kerjanya, ia terkejut ada bunga di tempat kerjanya. Kemudian, ia pun mendapatkan telepon dari Tuan Kurtis dan menyuruhnya ke rumahnya. Sesampainya Diana di rumah Tuan Kurtis, Tuan Kurtis menyuruh Fero untuk mengantarkan Diana. Di dalam mobil, Fero menanyakan apakah suka dengan bunganya. Diana pun menjawab, Apa bunga itu dari kamu? Mereka pun akhirnya mengobrol dan Fero mengajaknya untuk minum kopi. Diana pun menceritakan kisah hidupnya bahwa dia adalah seorang janda yang sudah 9 tahun tanpa suami. Suaminya sendiri sudah meninggal saat perang di Irak. Diana merasa nyaman saat berbicara dengan Fero. Fero pun mengucapkan bahwa ia juga sangat senang bertemu dan mengobrol dengannya. Kemudian, Fero pun mengantarkan pulang kembali. Kesokan harinya, Nancy yang menyimpan marah kepada Fero, melaporkan kepada ayahnya dengan memitnah bahwa Fero telah datang ke kamar anaknya dan mencoba untuk menidurinya. Fero yang tak terima pun membantah tuduhan tersebut. Diana yang melihat hal tersebut geram lalu ia memperingatkan bosnya agar jangan terlalu kasar dalam berbicara. Sampai-sampai ia berani mengatakan dengan kasar. You know what, Mr. Curtis? You can go fuck yourself. Wow. Oh. Diana pun lalu mengajak Fero ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana, Fero bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan Fero ditanya oleh kedua orang tuanya, ia bekerja sebagai apa? Fero pun menjelaskan bahwa ia adalah seorang sopir. Akan tetapi sekarang sudah dipecat. Dan Fero pun juga memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa Diana juga sekarang sudah dipecat. What? Orang tua Diana pun terkaget dan khawatir karena mereka berdua sekarang tidak mempunyai pekerjaan. Dan Diana mencintai seseorang yang tidak jelas. Di sini Diana mengajak berbicara ke dua orang tuanya dan mengatakan bahwa kematian suaminya sudah 9 tahun. Dan baru pertama kali lagi ia mencintai seorang laki-laki. Lalu Diana meminta untuk tidak mengacaukannya. Sekarang keadaan pun meredah dan mereka pun makan bersama. Kesokan harinya mereka kembali berdiskusi dan Diana di sini merencanakan akan membuat sebuah bisnis dan mengajak Fero untuk jadi mitranya. Di sini Fero pun menyetujuinya. Yang pada akhirnya nama bisnis mereka menggunakan nama Mancini dan Reno. Mancini sendiri adalah nama depan ibu Diana dan Reno tentu adalah nama samaran dari Fero. Kemudian mereka pun berhasil membangun perusahaannya dengan keuntungan per bulan lebih dari 12.000 USD. Di suatu sisi, Fero mendapatkan kabar buruk dari Lawrence yang dimana perusahaannya saat ini sedang terancam. Akan tetapi ia tetap tenang mendengar hal tersebut dan ia ingin menyelesaikan misi dari almarhumayahnya karena baru 23 hari dan ia harus menjalankan 7 hari lagi. Adegan berpindah ke persidangan mengenai perihal perusahaannya yang hampir bangkrut. Namun karena Fero tidak ada di sana sehingga persidangan pun ditunda. Dan kemudian Lauren meminta Fero untuk datang ke persidangan. Karena Lauren yakin jika Fero datang ke persidangan itu maka perusahaannya akan kembali berjaya. Hingga pada sidang selanjutnya Fero pun menghadiri. Kemudian ia pun memenangkannya dan perusahaan tersebut kembali berjaya. Setelah itu, di saat Fero sedang bekerja di perusahaan yang dibangun bersama Diana tiba-tiba datang istri Tuan Kurtis yang mendatangi Fero kemudian memeluknya. Fero pun berusaha menolaknya. Diana yang melihat kejadian itu pun cemburu dan langsung pergi dari sana. Kemudian Fero mencoba menghubungi telepon rumahnya Diana beberapa kali akan tetapi selalu tidak diangkat. Hingga pada akhirnya telepon dari Fero berhasil diangkat namun diangkat oleh ibunya Diana. Di sini Fero mengatakan bahwa dirinya akan pergi keluar kota. Akan tetapi ibu Diana tidak memperdulikannya karena telah mengecewakan anaknya. Kesokan harinya, Diana bertanya kepada karyawannya apakah Fero benar-benar pergi? Yang ternyata Fero sudah benar pergi. Dan ia juga menitipkan pesan selamat tinggal sehingga Diana merasa sedih akan kepergian Fero. Lalu berpindah ke Adam yang mendatangi kediaman Kurtis. Di sini Adam menanyakan Fero dan memberi tahu bahwa dirinya mendapatkan 50 ribu dolar dari Fero. Di sini Tuan Kurtis pun kaget bahwa ternyata Fero seorang miliader. Kemudian Fero menelpon ibunya dan bercerita tentang misi ayah yang mengajari arti hidup sebenarnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ia menemui perempuan yang sangat ia cintai. Fero pun kembali mendetangi rumah Diana dan mengajaknya untuk berbicara empat mata. Setelah menjelaskan ke Diana, hubungan Fero dan Diana pun membaik. Lalu Fero mengajaknya ke tempat tinggal Fero. Setibanya mereka di bandara, terlihat ada Claude yang asli yang mengatakan saya bawakan tasnya, bos Fero. Mendengar hal tersebut, Diana pun kaget dan heran. Lalu Fero pun memberitahu identitas aslinya kalau dia adalah Fero Oliverti. Saya Fero Oliverti. Bukan Claude Reno, yang dimana itu adalah misi dari ayahnya. Diana pun memahami hal itu. Kemudian Fero pun mengajak Diana pergi berkeliling ke rumah Fero yang sangat mewah dan luas. Hingga pada akhirnya, mereka menikah atau tidak, film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Mungkin salah satunya yang kita bisa ambil dari film ini yaitu jangan pernah menganggap remeh seseorang atau menghinakannya. Siapa tahu derajatnya lebih tinggi dari kita. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bright Movie untuk semua! Terima kasih telah menonton!